Pemirsa gudang penyimpanan minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Asambawa, Ludes terbakar. Bahkan api sempat merambat ke jalan dan membumbung tinggi. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gedung penyimpanan minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alambarajo. Dalam video amatir, kobaran api membakar seluruh gudang penyimpanan minyak. Asap pekat kobaran api membumbung tinggi, bahkan kebakaran merambat hingga ke jalan raya, karena aliran minyak mengalir dari dalam gudang. Kebakaran ini terjadi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada Senin 15 Agustus 2022. Api membakar puluhan ton minyak ilegal jenis solar, api juga merambat ke gudang bengkel dan tempat penyimpanan minyak yang berada di seberang jalan dari lokasi kebakaran. Kebakaran ini menghanguskan objek aktivitas minyak ilegal seperti satu buah kompresor, satu unit truk, tiga unit truk tangki, 70 buah tetmon, 56 drum, dan 30 unit jenset. Kadis Damkar Kota Jambi, Ferryadi, mengatakan bahwa penyebab kebakaran ini diduga dari aktivitas jenset untuk menyedot minyak yang kemudian memercikan api dan membuat petaka kebakaran ini terjadi. Beberapa kali ledakan keras sempat terjadi, petugas Damkar sempat kesulitan memadamkan api karena memerlukan cairan khusus untuk mendinginkan api yang membakar cairan minyak. Sekira dua jam lebih melakukan operasi, petugas Damkar baru dapat mendinginkan api. Hari ini kami terima laporan kebakaran sekitar jam 9.45 kebetulan di wilayah penurunan kendali besar RT 71 kendali besar dan objek yang terbakar seperti yang sama-sama kita lihat ini tempat penambungan minyak. Tak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dimas Anjaya, Sandi Cik TV melaporkan.